Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Pemirsa DPP Ikatan Nasional Konsultan Indonesia, Inkindo Sumbar, mengadakan musyawarah provinsi pada Sabtu lalu. Secara umum, Inkindo Sumatera Barat siap berperan mengembangkan potensi sumbar. Inkindo Sumbar melakukan musyawarah provinsi yang diikuti lebih kurang 171 konsultan yang ada di Sumatera Barat. Selain memilih Ketua Inkindo Sumbar untuk periode 2018-2022, Musprof juga menyusun garis besar haluan kerja organisasi yang disepakati secara bersama. Musprof yang digelar oleh Inkindo ini merupakan upaya konsultan yang ada di Sumatera Barat untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan di Sumatera Barat sehingga provinsi Sumatera Barat dapat jauh lebih berkembang. Saat acara berlangsung ada enam bakal calon ketua Inkindo ke depan, tetapi yang lolos verifikasi hanya lima calon ketua. Keseluruhan calon ketua merupakan anggota aktif dalam kepengurusan Inkindo DPP Sumbar dan merupakan pemimpin perusahaan konsultan di Sumbar. Turut hadir dalam musrof tersebut Sekjen Inkindo Pusat, Eri Heriadi, berbagai pihak terkait baik dari pemerintahan, Kadin Sumbar, dan seluruh konsultan yang ada di Sumatera Barat. Di sini utama sekali menyusun KBHKO, Garis Besar Haluan Kebijaksanaan Organisasi Inkindo Sumatera Barat. Yang kedua membuat APBO, Anggaran Pendapatan Organisasi. Yang paling utama itu adalah suksesi kepimpinan. Jadi pada musrof ini akan dilakukan pemilihan ketua baru, periode 2018-2022. Bagus atau tidaknya suatu daerah itu tergantung konsultannya. Karena apa? Produk-produk konsultan itulah yang akan membentuk sebuah daerah atau kota misalnya. Alhamdulillah cukup baik. Jadi karena ada kemitraan, artinya kita sebagai penyedia jasa dan pemerintah adalah pengguna jasa. Dan dalam hal ini penyedia jasa itu dibutuhkan oleh pengguna jasa. Inkindo sendiri telah berdiri semenjak tahun 1979. Sedangkan di Sumatera Barat baru berdiri pada tahun 1982. Inkindo sendiri memiliki posisi sebagai konsultan dalam perencanaan dan pengawasan yang dilakukan kontraktor di seluruh Indonesia. Memang sesuai dengan ADART kami, setiap provinsi, pengurus provinsi itu wajib melaksanakan musyawarah provinsi di Inkindo-nya masing-masing, di provinsi masing-masing, setiap 4 tahun sekali. Nah kebetulan kali ini Inkindo Sumatera Barat sudah melaksanakan, hari ini melaksanakan musyawarah provinsi yang ke-9. Dan untuk di musyawarah provinsi ini kita diskusi tentang program, program 4 tahun ke depan. Kemudian anggarannya juga untuk organisasi provinsi ini 4 tahun ke depan. Dan juga pemilihan ketua Dewan Pengurus Provinsi Inkindo Sumatera Barat yang 4 tahun ke depan. Tahun terakhir ini di Kepengurusan Nasional untuk berupaya menaikkan kesejahteraan untuk dunia konsultan.